salam saudaraku kita jumpa lagi dalam bahasan-bahasan tentang firman Allah pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang pemetrayan Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 adalah mahar dari mempelai Kristus pemetrayan dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang Tuhan memetraikan 144.000 dari 12 suku Israel diambil 12.000 dalam bahasan saya yang lalu berbicara pemetrayan apakah bermakna jumlah atau simbol saya menjelaskan ini sebagai simbolisasi tentang orang-orang percaya yang dari angka 12 kali 12 itu bermakna rohani demikian juga dengan yang dimaksudkan dengan Israel adalah Israel rohani saudara udara dapat menelusuri bahasan saya pada waktu yang lalu tapi saat ini saya ingin berbicara tentang pemetrayan kali lagi adalah mahar dari mempelai Kristus mahar atau kita kenal dengan istilah maskawin adalah pemberian berupa jaminan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tujuannya sebagai ikatan perjanjian atau jaminan kepastian dari calon laki-laki kepada calon wanita hampir setiap budaya menerapkan prinsip ini demikian juga dengan orang Israel atau orang Yahudi begitu ketat mempertahankan budaya ini ada tiga tahapan penting bagi orang Israel dalam memilih pengantin wanita pertama seperti biasa orang Israel orang tua akan memilih bagi anaknya apabila sudah dewasa seorang wanita untuk menjadi calon istrinya maka ketika tahapan pertama ini telah ditemui maka orang orang tua akan melobi pihak orang tua dari wanita apabila terjadi kesepakatan pada tahap selanjutnya pada tahap ketiga lamaran dilangsungkan atau kita kenal dengan pinangan dipinang dengan membayar mahar mahar sekali lagi adalah maskawin mahar itu dalam bahasa Arab yang sudah lasing bagi kita orang Indonesia dalam bahasa Ibrani disebut pohar dua kata yang hampir sama karena memang mereka adalah serumpun sehingga kata ini bermakna yang sama itu adalah jaminan ikatan atau masa pertunanganan pertunanganan ini sering dianggap sudah seperti suami istri sekalipun belum sah kita ingat tentang Yusuf dan Maria mereka baru bertunangan tetapi dijelaskan dalam Alkitab mereka seperti suami istri mahar tersebut bisa berupa barang-barang tertentu seperti contoh ketika Eliezer melamar Ibkah untuk Ishak dia membawa omas perak pakaian kebesaran dan lain-lain ada juga Yaakub yang membayar mahar kepada Rahel dia harus bekerja 7 tahun kepada Laban Yesus juga menceritakan tentang mahar dari sebuah kalung 10 dirham ya kenapa ini adalah mahar karena wanita itu ketika kehilangan satu dirham dari kalung 10 dirham itu dia mencarinya demikian caranya sampai dia mendapatkannya padahal satu dirham hanyalah hampir sama dengan satu dinar atau upah harian jadi satu dirham hampir sama dengan upah harian seorang buruk tetapi ketika dia menemukan satu dirham yang tidak begitu mahal dia membuat pesta mengundang tetangga dan teman-temannya kenapa karena itu adalah maskawin sehingga itu adalah nilai kepercayaan nilai cintanya sehingga dia mencari demikian cara ketika dia menemukan dia membuat pesta itulah bentuk-bentuk dari mahar yang ada dalam Alkitab mahar dalam budaya Israel adalah sebagai tahapan untuk masuk dalam meku deset sekali lagi mahar atau maskawin adalah tahapan untuk masuk dalam meku deset kata meku deset ini dari kata kadas dikhususkan dikuduskan dipisahkan apabila seorang wanita padanan kata dengan Yunani ya kata hagios ya hagios artinya kudus atau dipisahkan maka dengan demikian apabila perempuan telah dibayar dengan mahar perempuan itu telah terikat pada seorang laki-laki dan dia telah dikhususkan dia dikuduskan dipisahkan untuk nanti masuk pada pernikahan dan ikatan ini hanya dapat dipisahkan ya apabila telah terjadi meku deset ikatan ini hanya dapat dipisahkan dikuduskan atau diceraikan kalau perempuan itu bersinah ya coba kita lihat apa yang dijelaskan dalam matius pasal pertama tentang kisah Yusuf dan Maria ayat 18-20 kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri jadi mereka berada pada masa pertunanganan ya yang ternyata Maria ini telah dikhususkan dikuduskan dipisahkan untuk masuk dalam pernikahan karena Yusuf suaminya kata suami ini sebenarnya menjelaskan bahwa mereka baru bertunangan tapi tingkat pertunanganan itu sudah hampir setingkat dengan suami istri itu sebabnya dalam ayat 9 disebut karena Yusuf Yusuf suaminya seorang yang telus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Yusuf menduga bahwa Maria telah bersina dan dia ingin menceraikannya secara diam-diam disinilah legalitas perceraian yang dimaksudkan oleh Yesus bisa dilaksanakan sesuai dalam Matius pasal 5 ayat 32 Yesus berkata perceraian itu bisa dilakukan apabila perempuan itu bersina tapi itu masih dalam batasan pertunanganan sekali lagi perceraian legal dalam Alkitab apabila masih dalam batas pertunanganan apabila wanita itu telah bersina tetapi apabila mereka telah menjadi suami istri mereka maka perceraian sama sekali tidak dikehendaki oleh Allah kita kembali kepada wahyu fasal 7 ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang pemperterian dari ke-12 suku Israel diambil dari 12 ribu sehingga ada 144 ribu yang saya sebut hanyalah sebuah simbol dari angka 12 dan 12 itu berbicara tentang pengantin Kristus yang telah disegel yang telah dibayar maharnya untuk masuk pada mekudeset pengkudusan itu sendiri ada dua tahapan pemperterian bagi orang percaya secara khusus dalam perjanjian baru Efesus fasal pertama kita akan membacanya ayat 13 berkata begini di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimetraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu ini tahapan pertama pemperterian apabila orang percaya kepada Yesus dia dimetraikan artinya dia disegel menjadi bagian dari umat Tuhan orang percaya ayat 14 dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yang dimaksud memperoleh seluruhnya yaitu keselamatan melalui penembusan yang menjadikan kita milik Allah maka tahapan pemperterian pertama ketika orang percaya dia diberi jaminan dia disegel dia dimetraikan untuk memberi jaminan keselamatan itu sebabnya kata jaminan dari kata arabon yang juga dapat diartikan panjar kenapa Alkitab berkata bahwa pemperterian pertama sifatnya panjar karena keselamatan pada tahap ini sekalipun jaminan dari roh kudus itu pasti tetapi dalam perkembangan kerohanian orang percaya bisa saja orang tersebut pada akhirnya menolak keselamatan pada akhirnya murtad maka keselamatan itu disebut sebagai panjar belum memperoleh seluruhnya belum merupakan kepastian mutlak dari orang percaya itu sendiri apabila dia menolak pada tahap pemperterian kedua itulah yang dijelaskan dalam pahyub fasal 7 ayat 1-8 orang dimetraikan disegel pada tahap itu itulah yang saya sebut sebagai keselamatan tidak bisa hilang karena pada pemperterian itu keselamatan bukan lagi sebagai jaminan yang disebut sebagai arabon tetapi adalah pasti maka bagi saya pemperterian itu adalah mahar sebagai tahapan pengkhususan pengudusan pemisahan sang mempelai wanita kali lagi saya menganggap peristiwa pemperterian pada wahyu fasal 7 itu adalah pemperterian sebagai tahapan mahar dari mempelai kristus kepada mempelai wanita bahwa wanita tersebut atau calon pengantin kristus telah dipinang telah dipertunangkan dengan kristus karena dalam mahyu fasal 14 pengantin wanita itu disebut sebagai perawan orang yang telah ditebus dan mereka firman Allah berkata tidak bercelah karena hanya dalam kualitas sebagai seorang perawan maka dia layak masuk dalam meku deset yaitu tahap pengkudusan pengkhususan pemisahan untuk masuk pada pernikahan yang sesungguhnya saudaraku siapakah pengantin kristus dalam budaya israel seorang lelaki yang sudah dewasa akan dicarikan pasangan atau calon istri oleh orang tua maka dari budaya ini menggambarkan tentang rencana Allah bapak dari semula memilih israel itu sebabnya israel disebut sebagai bangsa pilihan untuk menjadi pengantin wanita bagi kristus kali lagi sebagaimana bangsa israel orang tua akan mencari pasangan bagi anaknya demikian juga ala bapak sejak semula telah menetapkan israel akan menjadi pengantin wanita bagi kristus itu sebabnya israel disebut sebagai bangsa pilihan mari coba kita melihat dalam yesaya fasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ketujuh berkata begini aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lobang tempat memeras anggur lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam maka sekarang hai penduduk Jerusalem dan orang Yehuda adililah antara aku Tuhan dan kebun anggurku itu apa tata lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya aku menantini supaya dihasilkannya buah anggur yang baik mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melandah temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya dirantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman dirantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran jelas sekali dari ayat-ayat ini Alkitab berkata yang dimaksudkan dengan kebun anggur Tuhan adalah bangsa Israel Israel dan Yehuda kata Firman Allah dan pada ayat pertama disebut mereka adalah kekasihku adalah kekasih Tuhan maka saya menyebut Allah telah memilih pengantinnya yaitu Kristus akan menjadi calon pengantin wanita Firman Allah berkata dia mencangkulnya dia menyianginya dia membersihkannya dia memagarinya tetapi pada akhirnya pengantin calon pengantin Kristus yaitu Israel tidak menghasilkan buah tidak menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri coba kita korelasikan dalam Yermia fasal 3 Yermia fasal 3 ayat 6 sampai 8 berkata begini Tuhan Tuhan berfirman kepadaku dalam saman Raja Yosia Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel perempuan murtad itu bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana pikirku sesudah melakukan semuanya ini ia akan kembali kepadaku tetapi ia tidak kembali hal itu telah dilihat oleh Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia dilihatnya bahwa oleh karena sinanya aku telah menceraikan Israel perempuan murtad itu dan memberikan kepadanya surat cerai namun Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut melainkan ia juga pun pergi bersundal ya Kristus dan Israel sedang berada pada masa pertunanganan karena Allah telah memilih Israel sebagai pengantin Kristus tapi apa kata firman Allah tentang kekasihnya yang digambarkan sebagai kebun anggur mereka bersundal mereka bersina sebagaimana Yusuf melihat Maria ketika dia menduga bahwa Maria telah hamil sehingga dia akan menceraikan Maria padahal mereka berada pada masa pertunanganan karena itu sesuai dengan konteks ayat ini ya sah karena mereka belum masuk pada pernikahan yang sesungguhnya demikian juga dengan Israel akhirnya diceraikan Tuhan karena persundalan mereka akhirnya Tuhan memilih pengantinnya yang disebut oleh Paulus dalam dalam istilahnya sebagai yang dicangkokkan sekali lagi pada akhirnya ketika Tuhan menolak Israel menjadi pengantinnya Tuhan memilih yang dicangkokkan kata cangkok ini tidak hanya berbicara tentang keselamatan karena sejak semula Allah merencanakan keselamatan bagi semua bangsa sehingga jangan sampai terjadi kesalahpahaman kalau Israel menerima Tuhan maka yang bangsa yang lain tidak mendapat keselamatan bukankah pada zaman perjanjian bahaya lama Tuhan juga menyelamatkan bangsa Nineveh itu artinya bahwa keselamatan itu berlangsung bagi semua bangsa kenapa istilah cangkok ini diambil oleh Paulus ini hanya berbicara bahwa sebenarnya Allah telah memilih Israel tetapi karena mereka menolak pilihan Allah cabang-cabang mereka dipatahkan maka Tuhan mengambil gereja dicangkokkan di sana karena Allah merencanakan mengganti telah menceraikan Israel dan menggantinya dengan gereja sebagai pengantin Kristus saudaraku saya ingin mengklasifikasikan gereja pada tiga kelompok karena bukan semua gereja adalah pengantin pengantin pertama kelompok pertama dari gereja adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus tetapi dalam pengiringannya mereka telah mengakhiri hidup sampai pada akhir hidup mereka telah mati mereka adalah orang percaya gereja tetapi mereka bukanlah pengantin Kristus karena pengantin Kristus hanyalah mereka yang akan masuk pada pernikahan dan kedua Yesus berbicara tentang lima anak darah bodoh lima anak darah bodoh itu adalah orang yang tidak berjaga-jaga sehingga pada akhirnya mereka ketinggalan dan ada lima anak darah yang bijak atau yang pintar Yesus berkata mereka adalah orang yang berjaga-jaga apa yang dimaksudkan Yesus tentang lima anak darah itu yang berjaga-jaga saya ingin membacanya bagi kita di dalam Efesos pasal 4 Efesos pasal 4 ayat 12 sampai 14 berkata begini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah kedewasan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesat yang dimaksudkan dengan orang yang berjaga-jaga dijelaskan dalam Efesos pasal 4 adalah sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman memiliki iman yang teguh pengetahuan yang benar tentang anak Allah kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus maka lima anak darah yang bijak adalah lima anak darah yang berjaga-jaga berbicara tentang berjaga dengan iman terus memiliki pengetahuan yang benar sampai berada pada sebuah kedewasaan penuh ayat 24 dari Efesos pasal 5 berkata begini dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya maka lima anak darah yang bijak mereka berada pada tingkat kekudusan yang sesungguhnya bahkan dalam Efesos pasal 5 ayat 27 berkata begini Efesos pasal 5 ayat 27 supaya dengan demikian ia menempatkan cemat dihadapan dirinya dengan cemberlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu tetapi supaya cemat kudus dan tidak bercelang maka klasifikasi lima anak darah yang bijak mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah tingkat keimanan yang teguh kedewasaan penuh karena syarat ini adalah syarat mutlak bagi pengantin Kristus siapakah mereka mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjaga kekudusan yang sesungguhnya bukan sekedar menjadi orang-orang yang percaya yang pada akhirnya terlena dan mereka ditinggalkan maka ketika kita berbicara tentang gereja dalam makna pengantin Kristus yaitu mereka menjelang peristiwa pemetraian itu menghormati dan menghargai nilai-nilai kekudusan karena mereka sadar mereka telah dibayar dengan mahar melalui pemetraian itu karena mereka telah dikhususkan mereka telah dikuduskan mereka telah dipisahkan itulah orang-orang yang percaya sungguh yang berada pada tingkat ketidakberjelaan yang berada pada tingkat kecemerlangan yang dijelaskan dalam ayat 24 dalam Efesus fasal 4 yaitu pengudusan sesungguhnya mereka lah pengantin Kristus yang dibayar dengan mahar pemetraian dalam wahyu fasal 7 kiranya lewat ulasan ini dapat membawa menambah wawasan bagi kita untuk terus belajar tentang firman Allah Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati Terima kasih.